Hai Hei balik lagi Mahendra video hari ini kuliner lagi kalau lihat nih di belakang Red Robin namanya so ini tempat hamburger tapi ini mercedes-benz nya harburger beda sebelum saya kesini juga saya jujur ya nggak pernah kepikir hamburger tuh bisa beda rasanya ya jadi ini bukan kelasnya McDonald Burger King juga bukan-bukan itu fast food karena nih restoran yang modelnya kita makan duduk ya walaupun bisa bungkus ini Burger Amerika cukup terkenal harganya juga agak sedikit mahal tapi enak Oke ini restorannya ya kita akan duduk di sana Nah tadi pas masuk ditanya mau menu digital atau menu kertas ya kita pakai digital aja deh ini open browser nah ini menunya English menunya cukup kompleks ini yang halaman yang dua terakhir nih kayaknya tambahan music dan kawan-kawannya eh ini menu baru nih yang di kiri atas kalau anda lihat dari gambarnya bisa kira-kira ya ini gedenya kayak apa nih ya makanya harganya juga apa agak mahal dikit nah contoh ini nih bacon jamin burger 13 dolar 39 sen 1120 kalori itu lari atau jalan berapa lama itu saya biasanya gini-gini nggak suka terus mereka baru bikin pizza juga mau coba kayaknya dia ada aku sisi perusahaan pizza gitu ya terus mereka coba jual agak kurang rasanya ya kalau berapa pizza Nah itu istilahnya itu adalah gourmet burger jadi burger yang satu level diatasnya normal ini pilihannya ada banyak yang saya suka ini Banzai burger namanya itu isinya peti apa dagingnya itu ya dibungkus daging apa dibalur daging apa bumbu teriyaki terus ada nanas ada keju ada sayur ada tomat ya biar nggak rasa bersalah ada mayo sedikit nih harga Rp11.59 belum pajak belum tips nah ini nah untung cuma 950 kalori ya nggak begitu berasa bersalah lah di buat seribu nah itu datang sama yang namanya side nya jadi side nya itu bisa kentang goreng terus bisa brokoli bisa sweet potato itu ini ubi saya pesen yang ini terus garlic nah itu udah berikut tapi kalau pesen yang sweet potato ditulis tuh dengan menu nya itu tambah sederhana 49 tapi kalau misalnya pesen yang kentang goreng itu gratis terus disini tuh unlimited apa side nya ini jadi istilahnya bottomless buat mereka jadi kalau pesen ini semua baik yang bayar ekstra maupun yang tidak itu kalau udah habis bisa nambah lagi selama kita duduk di restoran ini enggak boleh bawa pulang tapi kalau pesen yang onion ring itu harus enggak bisa bayar enggak bisa nambah ya ini sisanya semua gula lah ya kue-kuean gitu something yang saya nggak pernah sentuh sih ya kira-kira begitu nanti kita lihat burgernya ya so anak saya juga pesen milkshake disini kan kalau milkshake itu biasanya suka berlebih ya kalau Indonesia paling satu gelas ya udah kalau sini lebihnya dikasih nih di gelas ini jadi kita bisa nikmatin juga nah satu yang antik di restoran ini juga nih alat ini jadi kita bisa bayar lewat mesin ini nggak perlu ke orang ya tinggal pay and go terus gesek kartunya langsung disini ntar risetnya keluar disini ada menu juga nah sambil nunggu bisa main game juga tapi nggak gratis $1.99 ntar risetnya nah ini Banzai nya so angkat ya tahu ya gede nggak ya gede sih mustinya sih ya yang pasti lebih gede dari kelasnya McDonald's ke sini Ubi dan ini seasoningnya apa bumbu ya punyanya Red Robin ya isinya itu natural smoke flavor ya pokoknya isinya penguat rasa semua oke saya makan dulu ya oke now bayar-bayar reward nah disini tuh sering kayak misalnya kita pergi sama temen gitu ya makan bagi gitu kan kita bisa namanya split check disini jadi kita pilih itemnya apa yang kita makan itu kita bayar nah karena ini saya keluarga saya ya kita bayar in full ini totalnya udah benar oke nah disini kita harus masukin membernya oke dia proses ini WiFi konektif musim-musim oke good reward card accepted day now nah kenapa bisa turun karena ada promo beli satu yang satunya 50% so saya punya Banzai mustinya $11 kan jadi $5.79 lumayan so masukin kartu disini nah tip makan di Amerika itu pada umumnya kita kasih tip ya jadi kalau minimal itu 10% kalau nggak mau kasih tip boleh nggak ya boleh aja cuma akan kesian karena pekerja-pekerja restoran gini mereka ngandelin dari tip gajinya kecil nah biasanya tip siang itu 10% malam itu lebih gede karena makanan malam itu ya pokoknya malam gitu jadi kita mau kasih sampai berapa persen juga boleh nih berapa tuh bahkan sampai 70% mungkin ada kali ya jadi kalau memuaskan biasanya orang kasih lebih gede 15 atau 20% jadi tergantung pelayanannya kalau misalnya kita nggak suka dengan pelayanannya kita mau kasih tip juga nggak apa-apa nggak ada obligasi tapi disini pada umumnya orang ngasih tip ya kalau kasih 20% malam ini ya kalau lama ya ngapain deh ya 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 Bubble ini. Oh, di Indonesia ada apa enggak ya? Ini lagi COVID ganas kemarin nih. Dia bikin beginian nih. Perusahaan yang bikin ini pintar juga. Jadi, orang makan tuh di dalam bubble. Supaya, ya intinya terlindungi gitu kan. Kita masuk sih, nggak pernah masuk. Menggemah. Halo, halo, halo. Ini mungkin udah nggak dipakai lagi kali. Ada beberapa restoran di sini, bar juga. Jadi mereka pakai beginian. Tapi sekarang, Amerika udah buka. Bahkan masker pun udah nggak dibutuhkan lagi di tempat umum. Atau kalau Anda pergi ke restoran atau ke toko, kalau ditulis, apa namanya, masker nggak perlu ya. Nggak usah pakai. Itulah, Amerika. Langitnya bagus. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah nonton video ini. Bye-bye.